oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat datang di channel saya kembali teman-teman pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghilangkan kredit by wordpress atau copyright atau yang biasa kita kenal nama berada di bagian footer bawah blog kita ya nah contohnya seperti ini copyright 2021 all right receive kredit by nama pembuat template blognya dan juga distribusinya nah disini saya akan menghilangkan di bagian ini teman-teman ya ini akan saya hilangkan supaya kelihatan lebih profesional oke ini duniabelajar.com ini salah satu blog atau web punya saya yang saya custom domain boleh dibilang web atau blog ini produk gagal karena belum ada iklannya sebenarnya dulu pernah ada iklannya cuman berhubung saya biarkan sekitar kurang lebih 6 bulan jadi iklannya hak siar iklannya sudah dicabut lagi oleh google dan sekarang mau saya akan coba hidupkan lagi oke sekarang kita akan masuk ke dashboard blogger kita ketikan blogger oke kita pilih yang paling atas blogger.com baik disini kita akan pilih tema ya kita klik menu tema kemudian ini kita klik edit html oke ini adalah tema dari blog milik saya oke sekarang disini kita akan cari nama daripada copyright ini teman-teman ya oke ini kita akan copy kita klik sembarang tempat di dalam tema blog kita kemudian kemudian tekan ctrl f maka akan muncul search pencarian seperti ini kemudian kita akan paste selanjutnya kita tekan enter oke ini teman-teman ya kelihatan created by tadi Arlina ini punya Arlina oke saya akan hilangkan ini teman-teman ini tidak bisa dihapus kalau dihapus nanti blognya akan error jadi jalan satu-satunya ini kita harus hilangkan teman-teman ya ini kita hilangkan dulu disini ada perintah script web dan div ID sama dengan free write credit disini kita akan ketikkan perintah kalian nanti bisa cari disini di artikel saya sudah saya tulis juga menghilangkan created copyright oke ini teman-teman ya cara menghilangkan copyright atau created footer bawah tema blog nah kalian nanti bisa baca disini tadi saya sudah sampai tahap ini teman-teman nah ini kita akan copy lalu kita akan tempelkan di bagian dalam div ini jadi scriptnya kurang lebih seperti ini div ID sama dengan free write credit style visibility titik 2 hidden hidden disini dalam artian nanti akan di privasi atau tidak akan ditampilkan sekarang temanya kita klik simpan oke sekarang kita akan refresh coba oke teman-teman hilang ya tinggal distributed by ini kita akan hapus aja oke ini kita hapus aja di bagian ininya teman-teman oke script baris dari div ini ini kita hapus oke lalu kita simpan baik sekarang kita akan tes apakah sudah berubah oke sudah berubah teman-teman ya copy write by dunia belajar.com all write reserve disini saya akan tambahkan sedikit disini saya akan tambahkan sedikit nama saya oke kita akan klik simpan baik sekarang kita akan refresh lagi halamannya kita lihat apakah ada nama saya di bawah sudah ada baik dengan begitu website atau blog kita nanti akan kelihatan seperti meyakinkan ya atau seperti profesional oke teman-teman untuk kalian yang penasaran tentang blog atau website saya salah satu website saya ini ya kalian bisa kunjungi halaman dunia belajar.com dunia belajar dunia min belajar.com disini sudah saya tulis beberapa artikel yang berdasarkan yang saya alami mungkin kalian bisa baca apa jadi disini apabila ada yang kurang jelas nanti kalian bisa subscribe channel saya dan juga mengikuti artikel di website atau blog saya ini ya oke nanti kalian bisa berlangganan artikel secara gratis dengan cara memasukkan nama email kalian di bagian inputan email address ini ya oke mungkin video berikutnya nanti akan saya bahas bagaimana caranya custom domain blog menjadi nama domain kita sendiri seperti halnya kepunyaan saya ini dunia min belajar.com nah ini platformnya saya masih menggunakan blogspot cuma nama daripada websitenya saya ubah sesuai dengan keinginan saya sendiri oke mungkin hanya itu yang dapat saya bagaikan mungkin jika ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan atau tinggalkan di bawah kolom komentar video ini atau bisa tinggalkan komentar di website atau blog milik saya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati